Pemeriksaan rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan ditayangkan dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambol. Dalam rekaman itu sidang menampilkan saat Ferdi Sambol masuk rumah sebelum Yosua tewas dan turut dipertanyakan terkait dipakai atau tidaknya sarung tangan oleh Ferdi Sambol. Rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup kembali ditampilkan dalam sidang Ferdi Sambol. Dalam persidangan terdakwa Ferdi Sambol selasa 29 November 2022, JPU memutarkan video CCTV terkait kedatangan Ferdi Sambol di rumah dinas Duren 3. Hanya saja tidak terlihat jelas apakah Sambol menggunakan sarung tangan atau tidak, lantaran tertutup mobil hitam. Kuasa hukum Ferdi Sambol Arman Hanis meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi azan Romer untuk melihat sendiri rekaman CCTV, perihal sarung tangan hitam yang disebut dikenakan Sambol saat itu. Mengenai yang CCTV sebelumnya, jadi kami mohon untuk sidang berikutnya karena keterangan Romer pada saat bersaksi itu menjadi fakta persidangan, kami ingin Romer dihadirkan untuk sidang selanjutnya dan CCTV yang tadi tetap diputarkan. Saudara penasihat hukum sudah dihadirkan Saudara Romer dan dia sudah memberi keterangan hampir tiga kali di sini, sehingga silakan Saudara tanggapi dalam pemilihan Saudara. Itu saja, karena kita tadi sama-sama menyaksikan, itu di zoom pun juga tidak nampak, jadi silakan berikan penilaian sendiri dalam kesimpulan Saudara. Sebelumnya, dalam kesaksian azan Romer, dia mengatakan pistol yang dibawa Sambol sebelum kejadian pembunuhan Yosua jatuh kurang lebih dua langkah usai turun dari mobil. Ia mengaku mau mengambilkan pistol tersebut, namun Sambol sudah mengambilnya lebih dulu. Romer juga menjelaskan saat mengambil senpi itu, Sambol sudah mengenakan sarung tangan hitam. Sambol kemudian memasukkan senpi tersebut ke saku. Terkait kesaksian Romer itu, Ferdi Sambol membantah dan mengklaim dirinya tidak memakai sarung tangan saat tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Durantiga. Tim Liputan, MGN Terima kasih telah menonton!